selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan membuat vlog lagi saya akan jalan-jalan ke tambang BUM ini soalnya sudah hampir 2 minggu saya disini belum selesai juga dan masih 50% muatan saya mau memperlihatkan bagaimana kondisi tambang BUM di Bloro ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan like jika kalian suka video ini dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan subscribe channel saya oke bagaimana kelanjutan videonya ikuti terus let's go sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke bray sekarang kita sudah di belakang dan tongkang tepatnya di buritan inilah kondisi pertambangan BUM sekarang tidak ada kegiatan guys sudah gelap tidak ada kegiatan sepi betul ya jadi inilah kondisi tongkang saya aduh gelap maaf ya kalau gelap soalnya ini sudah sore oke disini jalannya kayak ditutup terpal ya supaya nanti kalau aku jendak licin ya saat proses pemuatan disini sepi guys biasanya ini jt kalau malam sekitar jam 8 ke atas baru dia muat tapi muatnya itu cuma 10 dt selesai stop lagi nanti dilanjut besok malam lagi sampai ditutup terpal jalannya bro katanya orang jt ditutup terpal ini supaya napas nanti kalau hujan tidak licin dia ya ini dia tapi batunya ada aja ini berarti malam ini mulut dingin lagi kok dia stop tapi kenapa dia stop kalau siang nanti tangan dia baru loading seperti ini kondisi tambangnya sepi sepi betul cuma ada satu ekstra mobil jajar rapi sepi betul disini saya sudah muat sudah 2 minggu oke kita jalan kesana lagi kok gelap ya sepi betul bro sepi betul bro wah ini sih gak ada sudah gak ada batu ini waduh ini pertambangan BUM gak ada batunya bro habis gak ada lagi stop sampai disini habis ini ya kondisinya apa namanya tambangnya di BJT BUM kosong guys lihat cuma ada satu orang di belakang sana saya lihat tadi oke kita tanyakan orang yang disini misi om ini batunya stok batunya habis gak sudah ini itu aja ini diambil dari mana di batunya sini aja ada di sana lagi ada kalau di atas masih banyak cuma kendalanya hujan itu aja kan iya ya oke lah oke makasih om oke breh jadi informasi dari om tadi yang disini dia bilang stoknya masih ada di sana lagi ya cuma jauh kita terbisa jalan ke sana mudah-mudahan 1-2 hari ke depan sudah selesai kita muat di JT ini soalnya bahan makanan sudah habis disini mau belanja juga susah air minum juga sudah mau habis oke itulah perjalanan vlog saya kali ini terima kasih yang sudah ikut vlog saya jangan lupa subscribe kemudian like jika kalian suka video ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di vlog berikutnya selamat menikmati